Halo teman-teman kembali lagi di channel kita Indonesia kamera hari ini kita akan membahas pertanyaan dari ya my best Canon 1200d flash sudah terbuka tapi tidak bisa menyala Oke tanpa lama-lama langsung saja kita bahas Terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis-gratis enggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys selamat menonton Oke teman-teman langsung saja kita bahas kenapa ketika flash sudah terbuka tapi tidak bisa menyala nah oke ini terbuka tidak menyala tidak menyala kan Oke itu disebabkan ada dua faktor yang pertama memang karena flashnya rusak atau kapasitornya yang ada di dalam flash ini rusak yang kedua karena settingannya untuk teman-teman bisa masuk ke settingannya tekan menu di yang pertama ini ada flash kontrol masuk ke flash kontrol ada namanya flash firing nah ini kan disable Hai coba teman-teman ruga ke enable ya ada di menu saya ulangi di menu kemudian di menu yang pertama ini ini ada banyak pilih menu yang pertama ini kemudian masuk ke flash kontrol ada namanya flash firing nah ini tadi di disable nah ganti ke enable maka akan jika dipotret jadinya nyala nah tinggal seperti itu aja jadi ada dua penyebabnya yang yang pertama tadi karena karena memang flashnya rusak yang kedua ada di settingannya jadi teman-teman sebelum diserviskan bisa dicek dulu di settingannya di menu flash kontrol kemudian flash firing nah ini dirubah ke enable Oke tapi jika ini sudah enable kemudian di flash dan tidak menyala itu ada di kerusakan di flashnya jadi teman-teman bisa bawa ke Indonesia kamera di kota terdekat Anda oke atau bisa dikirim di alamat di bawah ini itu aja dari kami jika ada salahnya atau tambahan barangkali teman-teman tahu solusinya bisa ketikkan di kolom komentar atau ada pertanyaan bisa tulis juga di kolom komentar jangan lupa subscribe komen dan like sampai jumpa lagi yo Sub indo by broth3rmax